Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back again with me Pak Mancomi guys Oke guys ini sudah di penghujung akhir bulan November guys biasanya kalau akhir-akhir bulan kayak gini lalu lintasnya agak padat jadi biasanya truk ya truknya volume truk itu yang di yang lewat di tol ini lebih banyak daripada biasanya gitu guys Oke guys kita bayar tol dulu guys wuhh hari ini cerah ya setelah kemarin sore hujan deras hujannya agak rata sih kalau menurutku jadi dari pulang kantor kemarin itu sampai di rumah juga hujan dari hujannya kayaknya sih kemarin itu rata ya seluruh Jakarta atau mungkin malah di sekutaran Jakarta juga hujan ya ini kita di hari Selasa hari Selasa tanggal 29 ya kalau nggak salah November nah seperti yang udah aku bilang sebelumnya guys ini lalu lintasnya agak agak ini ya agak rapat ya apalagi nanti kalau udah agak siangan guys agak siangan itu disini Masya Allah rapat banget nah nanti sore yang arah yang arah ke Merak ya Tangerang Merak itu padat truknya banyak banget biasanya kayak gitu kalau di akhir-akhir bulan kayak gini ya mungkin karena akhir akhir-akhir bulan itu waktunya untuk ngebus jualannya seles ya jadi pengiriman segala macam itu jadi banyak oke guys ini kita udah sampai di seputaran Pasarbo ya masih terpantau disini kecepatan kita di sekitar 50 km per jam nah ini kan yang ke arah ke Tangerang Merak nih guys lihat nih guys yang arus di apa sebelahnya nih guys yang lawan lawan kita nih guys banyak banget itu truk-truknya guys jadi kalau ke arah sana agak rapat agak padat lagi bukan rapat ya guys ya karena tuh udah macet tuh jam segini aja udah macet wow Jadi pagi-pagi yang arah ke Tangerang aja udah kayak gini guys Apalagi nanti sore guys Jadi nanti sore aku kayaknya pulangnya agak cepet aja guys Males juga gitu Kalau kita harus nunggu sampai jam 7 baru bisa pulang gitu kan Gak apa-apa nanti sore kita macet-macetan sedikit disini Tapi kalau pagi-pagi gini PRnya sekarang di minggu-minggu ini di PRnya di ini guys Di Cikunir guys Karena tol yang arah ke mana? Bekasi arah ke Cikampek itu di kilometer berapa ya di sekitaran Bekasi itu Lagi ada perbaikan sepertinya jadi macetnya minta ampun gitu Jadi macetnya aja sampai kesini kemarin itu guys Parah guys Buntut macetnya itu sampai disini guys Parah kemarin itu guys Ada kali itu berapa kilo ya Totalnya kemacetan 20 kilo mungkin ada Jadi bener-bener dari sini guys Ini kilometer berapa nih? 29 Kilometer 29 Arah Cikunir Tol arah Cikunir nih guys Tol Jor arah Cikunir nih Kilometer 29 Nah bayangin aja itu Kepala Atau pusat kemacetannya Di kilometer berapa aku gak tau sih Di tol Bekasi arah Cikunir sih guys Parah betul kemarin itu guys Sore itu guys Aku lihat guys Untung aku lewatnya sebelah ya Karena kan kalo pulang kerja aku lewat Gak disini gitu Kalo kebalikannya Waduh Bisa 3 jam perjalanan guys Parah betul kemarin itu guys Tapi Kenapa ya Apa Perbaikannya itu gak Nunggu Waktu Waktu Apa namanya Agak longgar gitu Biasanya Tol-tol itu kan Agak longgarnya Kalo di Awal-awal bulan ya guys ya Jadi awal-awal bulan Kayak gitu tuh Agak mendingan gitu Arusnya Arus Kendaraannya Truk-truknya gak sebanyak Kalo pas Akhir bulan Gitu kan Terus Orang-orangnya yang kerja Kantoran Atau Ya begitulah Itu agak santai Gitu kan Terus mungkin juga Gak banyak juga Orang-orang yang Nyeles keluar gitu loh Jualan keluar gitu Jadi gak banyak Orang lalu lintas gitu Nah Kalo misalkan Perbaikan jalannya itu Di awal-awal bulan kan Bisa Ngimbangin gitu loh guys Tapi tuh ini Perbaikannya Kalo Kalian Kemarin tuh Udah Udah di atas tanggal 20 Kayaknya ya Jadi Udah Ngedeketin Akhir-akhir bulan Gitu loh Jadi Macetnya parah Ini aku Belum liat map sih guys Belum liat map Apakah Masih macet Di Cikunirnya Karena kemarin pagi itu Juga lumayan Parah Macetnya Dari Jati Asih Aku udah kena Macet tuh kemarin Puh Gitu loh selamat menikmati nah ini yang lawan arus bukan lawan arus yang arusnya berlawanan yang arah ke tangerang macetnya bisa sampai mungkin ini nanti macetnya bisa sampai ke jati warna atau jati asih bentuknya nih guys parah guys memang yang ke arah memang udah bener sih pemerintah bikin tol jordua ya jordua itu jadi nanti dari kalau gak salah nih dari cibitung itu nanti tembus-tembusnya udah tangerang kalau gak salah ya guys ya jadi gak lewat sini nih truk-truk yang mau ke arah perak sana guys dari kawasan industri cikarang, cibitung itu mereka bisa langsung ngambil tol yang dari cibitung ke arah tangerang guys jadi motong jalur motong jalur guys jadi gak lewat sini lagi tetapnya jadi ya mudah-mudahan sih bisa agak memecah kemacetan ya gitu guys tuh ini disini aja masih macetnya ini ini di depan nih jati warna nih guys depan nih guys sudah mau deketin jadi warna nih ini malah disini macet lagi memang kalau apa namanya yang sebelah kanan nih paling kanan nih jalur cepat jalur cepat itu malah justru biasanya paling lambat nih kalau pagi-pagi kayak gini guys wah ini jangan-jangan macetnya cikunir udah disini nih bau-baunya nih cobalah ya kita agak tengok map ya guys ya sebentar aja guys ngomong lagi pelan-pelan nih guys jangan-jangan disini nih macetnya gak lucu kalau macetnya cikunir itu sampai disini belum kebaca arusnya mungkin belum oke kita lanjut tadi dulu guys selamat menikmati Nih, kan dari sini aja masih mancet nih guys Nah, arah-tengerang nih guys Nah, ini jati warna nih Tuh, kan bener kan, buntutnya disini guys Nah, mulai dari sini Udah agak lengan kan Udah hafal lah, gue hatam lah gue jalan sini nih guys Jadi kalian yang punya kerjaan yang menuntut harus keluar Apa namanya, dari keluar kantor ya di jam-jam kerja Di atas jam 8 pagi Itu kalau akhir bulan ya sabar-sabar aja Karena jalur-jalur jor ini Kalau akhir bulan biasanya lebih padat Lalu lintasnya lebih padat Ya, teman-teman Ada yang nanya gitu Apa namanya Kalau ini kan mobil tiap hari dipakai buat Ya, lumayan jauh ya jaraknya ya Jadi itu Kalau aku tuh tiap hari 70 kg guys PP guys Lampar gitu 70 kg Terus juga Kadang kena macet juga guys Nah, ada beberapa temen yang nanya Masalah perawatan guys Aku guys Jadi kalau aku guys Masalah perawatan mobil itu Terutama oli mesinnya Oli mesin itu yang standar-standar aja Gak usah yang wah gitu kan Oli mesinnya itu Jadi cukup yang Apa namanya penggantiannya itu Harga-harga di kisaran 250 sampai 300 ribu guys Itu udah Oli mesin Udah dapet filter olinya Terus sama ongkos penggantiannya guys Jadi Gak yang terlalu mahal Tapi Jangka waktu penggantiannya guys Yang aku percepat guys Kalau Standarnya Dealer ya Dulu ya Ini waktu Baru-baru beli dulu guys Itu dealer itu Ngasih Jangka Waktu penggantian itu Setiap 10 ribu kilo guys Ya Jadi Setiap 10 ribu kilo itu Kisaran 5 sampai 6 bulan guys Baru ganti guys Nah Tapi Kalau aku sekarang Setelah lepas dari Garansi ya Dan udah gak ada Gak ada lagi Service gratis guys Itu Aku bikin Di Angka Setiap 5 ribu atau 6 ribu kilo guys Itu udah harus ganti Paling telat 7 ribu kilo Ini kemarin 7 ribu kilo nih guys 7 ribu sekian kilo 7 ribu tiga ratus Kalau gak salah Itu udah aku ganti Jadi gak Sampai nunggu 10 ribu kilo guys Karena apa Karena kalau Nunggu 10 ribu kilo Itu Apa namanya Keburu Olinya itu keburu rusak gitu guys Dan juga Dihawatirkan Filter olinya itu Udah keburu buntu guys Karena Ini mobil kan Apa Jalannya itu Gak selalu lancar ya Sering juga Kena macet gitu Jadi Apa namanya Walaupun kita Gak Gak laju gitu kan Tapi Mesin tetap nyala guys Itu yang bikin Penggantian Olinya itu Kalau menurutku Harus Lebih dipercepat guys Mobil-mobil yang tiap hari Kena macet Begitu guys Kalau untuk Transmisi Sama Diferencial Karena Ini kan Mobil manual ya guys Mobil manual Jadi Penggantian oli Biasanya sih Aku penggantian oli Transmisi Sama Diferencial Itu Tiap Dua tahun sekali guys Itu sebenarnya Kalau dihitung Kilometer Itu belum Belum kecapai guys Karena kan Standarnya Biasanya Tiap 40 ribu kilo ya 40 ribu kilo Selama Dua tahun itu Belum Belum sampai guys Biasanya Dua tahun itu Sekitar 20 ribu sekian 25 ribu Atau mentok-mentok 30 ribu Itu kalau Emang sering banget Buat Kemana-mana ya Itu guys Penggantian oli Transmisi Sama Diferencial Itu Kalau aku Bikin gampang Tiap Dua tahun Sekali Gitu Karena kalau Nunggu 40 ribu kilo Itu lama Banget Terus Apa namanya Air radiator Air radiator Itu Aku Biasanya Setiap Setahun Sekali Setahun Sekali Itu Kuras Atau Paling lama Satu setengah tahun Itu Tak ganti Sebenarnya Kalau Dilihat Dari Yang Cadangannya Itu Yang dua Cadangan Di Radiatornya Itu Tidak berkurang Sama sekali Artinya Tidak Ada Pengurangan Yang signifikan Di radiatornya Entah itu Pengurangan Karena Penguapan Atau Bocor Kalau Bocor Biasanya Penguapan Yang dikhawatirkan Dari Air Pedigit Mesin Tapi Itu Tidak Hampir Tidak Ada Pengurangan Jadi Sebenarnya Aman Aman Aja Kalau Misalkan Setahun Sekali Baru Diganti Lagi Pula Air Radiator Itu Paling Berapa Tidak Sampai 100 Ribu Guys Ganti Nah Ini Ini Digi Kunir Parah Jadi Kita Ambil Lanjur Kiri Aja Guys Ini Dari Sini Sudah Macet Nih Ini ini sekitar 1 sampai 2 km sebelum Cikunir nih guys ini macetnya udah disini ini kalau pagi nih kayak gini nanti kalau udah agak siangan atau malah bahkan sore guys itu buntutnya sampai sana tadi guys sampai di mana? yang kalau dari arah pasar minggu itu di daerah-daerah Pasarbo guys parah banget ini guys itu dia guys yang aku bilang kenapa harus dilakukan di menjelang akhir bulan gitu loh kenapa gak riset dulu orangnya itu akhir bulan itu harus lalu lintasnya kayak apa awal bulan itu kayak apa jadi kalau memang itu bisa di tunda 1-2 minggu gitu ya biar ngepasin awal bulan kenapa enggak kecuali kalau arjen ya guys ya perbaikan jalan ya ini infonya sih kayak ngechat apa namanya pinggiran tol layang itu guys nah coba nanti aku nanti siang itu mau ke arah Cikambek guys kalau ada kunjungan ke customer kita lihat nanti sebenarnya kerjaan apa sih yang lagi dikerjain di tol Bekasi itu itu guys kalau ngechat ngechat tol kan ya ditunda seminggu dua minggu itu bisa lah dipasin di apa namanya awal-awal bulan gitu kan biar pas di waktu apa namanya lalu lintasnya agak longgar gitu loh ini kiri ah udah kelak ya kalau kiri kita ke kanan aja kita harus segera ke kanan supaya gak kesebak nah udah benar nih bapaknya nih jalur tengah nih nah oke sekarang kalau di sebelah kiri itu yang arah ke cikampeknya macet total start selamat menikmati 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 lihat nih guys macetnya nih guys ini yang arah ke cekampek nih guys orang-orang nih guys ini kenapa sebelah kanan juga ikutan macet biasanya karena yang mau ke kiri guys yang ambil kiri itu di kanan dia ngalangin yang dari belakang gitu loh tuh lihat tuh truknya yang mau ke bis-bis dan truk nih yang mau ke cekampek itu ngambilnya di kanan duluan tapi mereka pelan-pelan jadi belakang-belakangnya ini jadi ikutan pelan guys coba kita lihat nih guys tuh kano tuh bisnya tuh jadi pelan ini disini kenapa mereka tuh gak mau antri gitu loh kalau jadi berhenti guys terima kasih masih juga guys sampai di kanan lho ngantrinya gak ada polisi nih kalau kayak gini nih biasanya gak ada yang jagain tuh disitu ngantrinya sampai di depan-depan situ tuh biasanya gak ada yang jagain kita buktikan guys gak ada polisi di depan itu guys biasanya kalau ngantrinya gak karu-karuan kayak gini guys biasanya gak ada polisi tuh kan bener kan tuh kan nah gak ada yang jagain disini makanya gak karu-karuan udah hafal lah atam mau jalan ini gimana gak ke atam 5 tahun lewat lewatnya sini terus nah ini yang ke arah di kamet nih guys gila ini aku nanti ke arah sana guys udah kayak gini aja pagi-pagi gini guys kayak apa nanti aku tadi aku nanti jam 9 guys baru berang dari kantor guys ke arah sana di comeback guys selamat menikmati Terima kasih. 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 Oke, kalau gitu kita akhiri dulu videonya sampai disini. Tunggu video-video selanjutnya dari Paman Tomi ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita dukung channel Paman Tomi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tchau.